Selamat datang para cinta game OPM Dimanapun kalian berada Oke selamat datang kembali di Video OPM lagi dan disini Aku mau ngasih tau lagi teman teman ya Jadi ada kode freedom baru Teman teman di OPM Dan nanti aku akan Sekalian bahas tentang Apa namanya Ada isu ya ada isu Adanya double banner di bulan depan Tepat di bandernya Boros V2 teman teman ya Seperti apa kita langsung aja Masuk teman teman Jadi oke jadi mungkin Kasih dulu untuk Kode freedom nya teman teman Oke jadi Kode freedom nya itu adalah OPM SSR Pro Dan nanti kita lihat Bareng bareng berapa sih Apa aja yang kita bisa dapatkan dari Kode freedom ini teman teman Dapet Kupon hero satu kali lumayan lah ya Biarpun gak black ticket Tapi ya lumayan lah ya Oke Nah oke kita langsung aja bahas teman teman Dari topik Yang akan kita bahas ya itu adalah Adanya gambar ya yang beredar di group Aku baru aja lihat sih ini sih Satu jam yang lalu di upload juga Jadi disini ada gambar dari Apa ya Kode freedom ini lah intinya lah ya Yaitu ada 2022 hadiah imlek tanpa henti Kode hadiah terbatas OPM SSR Pro Jadi kode freedom nya itu ada OPM SSR Pro teman teman Nah di gambar ini terlihat ya Ada beberapa karakter yang udah Rilis sebelumnya Dan ada juga yang belum rilis Yaitu ada si Boros V2 Yang harusnya Boros itu adalah Rilis di bulan depan Atau di bulan Maret Awal bulan itu muncul bandernya si Boros Tapi pertanyaannya Kenapa kok ini bisa jadi rame sih Kok ada gambar si King V2 disitu ya Kenapa? Apakah ya Banyak spekulasi yang mengatakan Akankah ya di SEA server Itu akan terjadi double banner Seperti halnya di Taiwan server Tapi kalau menurutku sih kemarin Taiwan server ada double banner Karena dia lagi ngerayain imlek Taiwan atau Chinese New Year Jadi ya bisa dibilang double banner Itu ya untuk ngerayain itu doang gitu Seterusnya sih mungkin gak akan ada Kayaknya sih seperti itu teman Tapi gak tau ya Kadang kan finger fund Developernya di SEA kan Rada Rada itu ya Rada gak jelas ya Kadang hero yang harusnya masuk banner Jadi HBU ya kan Tapi menurutku kalau hero SSR plus Jadi HBU itu rugi sih Menurutku rugi Lebih baik dimasukin ke Itu sih apa namanya Banner aja sih Menurutku seperti itu Oke jadi kita akan bahas Jadi disini apakah ya Pertanyaannya seperti ini ya Apakah planning kalian hancur guys ya Karena akan adanya double banner nanti Misalkan ya Kalau aku sendiri sih Kalau aku sendiri sih Enggak tuh Kenapa Yang tadinya aku akan Ada rencana ingin Ngeskip king Ya Ngeskip king Dan Pengen ngambil satu Monster Yaitu si kabuto Yang gak jadi Mau gak mau Kalau yang bener-bener ini Double banner Aku gak jadi ambil king Gak jadi ambil kabuto Tapi ambilnya king Kalau dilihat dari line upku Line upku ini Itu ya apa namanya Hero side ya Jadi Kita gak bisa Aku gak bisa Maksain ya Bisa sih Aku pengen ambil kabuto Ya karena Kabuto itu Car gigi sih sebenarnya Ya mau gimana lagi Kalau memang Bener-bener double banner Terjadi di bulan depan Aku udah pasti ambil Fix king Oke Kalau Planning kalian Seperti apa teman-teman Planning kalian Apakah rusak Gara-gara Kalau memang bener Besok Itu double banner Apa tidak Silahkan tulis di kolom komentar Mantap jiwa Oh 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 Oh